Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Samping Habib Bahar bin Smith Dan tentu ini sangat perlu untuk kita ketahui bersama Bagaimana respon Kiai Imanutin Dan saya rasa ini cukup menohok ya Cukup menohok Dan untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan Tolong ini disimak sampai akhir Disimak sampai akhir dan juga jangan lupa untuk dipahami Dari apa yang telah diungkapkan Disampaikan oleh beliau nanti Oleh Kiai Imanutin Usman Al-Bantani Biar tidak banyak lebar Seperti biasa kita intro terlebih dahulu Setelah itu kita simak narasi yang telah diungkapkan Yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Imanutin Usman Al-Bantani Ya kita intro dulu Dari para apa namanya ulama-ulama kita Ini yang hari ini membaca Nasa Ba'lawi itu hanya dari literasi Ba'lawi sendiri Seperti kemarin Ustaz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isya punya anak Ubedillah Itu Ustaz Abdul Somad tidak mengerti Apa benar mana buktinya bahwa Ahmad bin Isya itu mempunyai anak bernama Ubedillah Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati Daripada Ahmad bin Isya Tidak menyebutkan Ahmad bin Isya ini mempunyai anak namanya Ubedillah Kemudian Ustaz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isya ini hijrah dari Irak Menuju ke Hadramaut, Yaman Ustaz Abdul Somad tidak tahu bahwa Tidak ada satupun kitab-kitab sejarah Yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isya itu ada di Irak Tidak ada Bagaimana seorang yang tidak ada di Irak Itu bisa hijrah dari Irak menuju Hadramaut Dan tidak ada kitab-kitab sejarah Yang dekat masanya dengan Ahmad bin Isya Mengatakan bahwa Ahmad bin Isya ini hijrah dari Basrah Menuju Hadramaut tidak ada Orang-orang yang semacam Ustaz Abdul Somad ini banyak Yang tidak mengerti ilmu sejarah Yang tidak mengerti ilmu nasab Kemudian dia hanya membaca di dalam kitab-kitab Ba'alawi Tentang nasab-nasab Ba'alawi Yang nasab ini muncul abad ke-9 Pengakuannya ini baru muncul abad ke-9 Bahwa nasab Ba'alawi ini Tanpa mengabaikan prinsip intelektual Dimuliti Bahwa nasab mereka ini Telah batal Nasab mereka tidak bisa diverifikasi Secara ilmiah Pengakuan mereka Tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab Yang sejaman Atau yang mendekati Dari masa hidup Sosok yang mereka akui Sebagai leluhur mereka Yaitu Ahmad bin Isa Yang wafat 345 Hijriah Yang menurut mereka Beliau mempunyai seorang anak Bernama Ubaidillah Yang Tidak terverifikasi Kitab-kitab nasab Yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 Bahwa Ubaidillah ini sebagai Anak Ahmad Kemudian Secara Ilmu biologi Juga telah Dihasilkan sebuah Kesimpulan Berdasarkan para Ahli-ahli biologi Baik yang ada di Indonesia Maupun yang ada di luar negeri Bahwa Hasil tes DNA Dari keluarga Ba'alwi ini Tidak terbukti mereka sebagai Keturunan Nabi B.S. Jangankan Sebagai keturunan Nabi B.S. Hasil tes DNA mereka Yang berhaplogrup G kebanyakan Ini Bukan keturunan Nabi Ibrahim Jadi Jangankan mereka ini Terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Keturunan Nabi Ibrahim aja bukan Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang Hapogrup itu haruslah sama Antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang G Sampai keturunan garis paternalnya Yang saat ini ada Harus G semua Sementara Keluarga-keluarga Ismaili Dan keluarga-keluarga Israili Yang sekarang ini ada di dunia Itu telah terverifikasi Garis lurus mereka ini Semuanya J1 J Hapogrupnya J Tetapi Ba'alwi yang mengaku Sebagai Sama keturunan Dari Nabi Ismail Yang kemudian Di tengah ada di situ Keluarga Sayyidina Ali Yang merupakan menantu Daripada Rasulullah Rasulullah SAW Hasil haplogrupnya adalah G Maka berdasarkan dua kesimpulan Yang pertama kesimpulan tesis Tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen Dari keluarga Ba'alwi Sebagai keturunan daripada Ahmad Bin Isha Dan juga data-data Kesimpulan yang konklusif Dari ilmu biologi Yang menyatakan bahwa mereka ini Bukanlah keturunan Nabi Muhammad Dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali Karena Nabi Muhammad itu Terpotong oleh Sayyidatuna Fatima Yang perempuan Tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu Yang sepuku beliau Sehingga Hapogrupnya Antara Nabi Muhammad Dan menantunya Yaitu Sayyidina Ali Sama Yaitu sama-sama keturunan Daripada Abdul Muttalib Yang garis lurus ke atasnya Adalah keturunan dari Nabi Ibrahim Jadi Yang hari ini Mengaku sebagai keturunan Daripada Nabi Muhammad S.A.W. Garis laki dari Sayyidina Hasan Maupun Sayyidina Hussein Ini harus mempunyai Hapogrup yang sama Dengan Nabi Ibrahim Dengan Sayyidina Hussein Dengan Sayyidina Ali Sementara Para kabib-kabib ini Ba'alwi Dari Yemen Juga dari Indonesia Dari Yemen itu Sudah 180 orang Yang ters DNA Yang bisa dicari Dipapili 3DNA Atau dari Apa namanya Itu penyedia jasa Tes DNA Yang bisa di open posting Di Apa namanya Internet Itu tidak terbukti Tidak ada dari Balau itu yang J1 Kemudian Kalaulah pengakuan Seorang yang Miskin aja Di rumah sakit Memerlukan dokumen-dokumen Seorang yang mengaku Miskin di rumah sakit Itu harus ada Akta kelahiran Harus ada kakak Harus ada Tanda tangan RT Tanda tangan RW Masa iya Orang yang mengaku Syaraf Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Dia tidak mempunyai Dokumen-dokumen Yang dibutuhkan Yang sesuai Dengan pengakuannya Maka sampai sekarang ini Yang telah Saya katakan Beberapa kesempatan Yang lalu Bahwa Saya telah mengirimkan Surat terhadap Prabita Alawiyah Mengenai Apa namanya Kesimpulan saya Mereka bukan Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Ini Dan mereka tidak Sampai saat ini Tidak memberi jawaban Tidak memberikan Klarifikasi Data-data yang dibutuhkan Adanya adalah Framing-framing Bahwa siapa yang Tidak percaya Kepada Nasab Daripada Ba'alawi ini Sebaik Keturunan Nabi Adalah termasuk Orang-orang yang Menyakiti Nabi Muhammad S.A.W. Bagaimana Orang yang Apa namanya Membuka Nasab mulia Rasulullah Muhammad S.A.W. Dari Dukhola Dari orang-orang Yang mengaku Keturunan Nabi Padahal terbukti bukan Itu disebut Tidak akan mendapat Safahat Seharusnya Proposisi itu Dilontarkan Untuk orang-orang Yang hari ini Mengaku Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Tanpa bukti-bukti Dokumen Tanpa bukti-bukti Data-data Sejarah yang dibutuhkan Di mana Dalam metode ilmiah Kan kita Mengenal Harus Ada fakta Harus ada objektif Harus konsisten Harus sistematis Ini Nasabah Alawi Yang hari ini terbangun Itu sama sekali Tidak berdasarkan Fakta sejarah Fakta ilmiah Tidak objektif Karena pengakuan itu Muncul dari Keluarga mereka sendiri Yang ketiga Tidak sistematis Dan tidak konsisten Kenapa tidak konsisten Karena nasab mereka ini Banyak berganti-ganti Pertama mereka Mengaku Al-Kadimi Kemudian Mengaku sebagai Al-Uraidi Jadi adanya Ibtirob Ibtirob itu Perubahan Silsilah Dari Al-Adal Yang dia adalah Al-Kadimi Kemudian berganti Menjadi Al-Uraidi Dari Ahmad bin Isa Ini menunjukkan Bahwa memang Nasab ini Nasab yang Dukhala Nasab-nasab Susupan Yang sengaja Menyusup kepada Keluarga mulia Nabi besar Muhammad S.A.W Dan sayangnya Banyak dari para Apa namanya Ulama-ulama kita Ini yang Hari ini Membaca Nasab Ba'lawi Itu hanya dari Literasi Ba'lawi sendiri Seperti kemarin Ustaz Abdul Somad Yang ceramah Dengan Bahar Smith Mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Punya anak Ubedillah Itu Ustaz Abdul Somad Tidak mengerti Apa benar Mana buktinya Bahwa Ahmad bin Isa Itu mempunyai Anak bernama Ubedillah Sementara Kitab-kitab yang ada Di abad Yang paling mendekati Daripada Ahmad bin Isa Tidak menyebutkan Ahmad bin Isa Ini mempunyai Anak namanya Ubedillah Kemudian Ustaz Abdul Somad Juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Ini hijrah dari Iraq Menuju ke Hadramaut Yaman Ustaz Abdul Somad Tidak tahu bahwa Tidak ada Satupun Kitab-kitab sejarah Yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Itu Ada di Iraq Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bagaimana seorang Yang tidak ada Di Iraq Itu bisa hijrah Dari Iraq Menuju Hadramaut Dan tidak ada Kitab-kitab sejarah Yang dekat Masanya dengan Ahmad bin Isa Mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Ini hijrah Dari Basrah Menuju Hadramaut Tidak ada Jadi keberadaan Dia di Iraq Itu tidak ditemukan Data sejarahnya Dan saya mempunyai Sebuah saksi Dari kitab Abad kelima Bahwa Ahmad bin Isa Itu adanya Di kampung Suria Di kota Madinah Dan tidak ada Satupun Yang mengatakan Dia berada Di Basrah Kemudian Tidak ada Satupun Kitab-kitab Yang ada Di jaman Ahmad bin Isa Yang mengatakan Dia hijrah Ke Hadramaut Jadi Orang-orang Yang semacam Ustaz Abdul Somad Ini banyak Yang tidak mengerti Ilmu sejarah Yang tidak mengerti Ilmu nasab Kemudian Dia hanya membaca Di dalam kitab-kitab Ba'lawi Tentang nasab-nasab Ba'lawi Yang nasab ini Muncul abad ke-9 Pengakuannya ini Baru muncul abad ke-9 Kemudian terbangun Dengan begitu Kokoh pada Abad-abad selanjutnya Karena keluarga mereka Banyak Menulis kitab-kitab Jadi selain Apa namanya Ali Asakran Yang pertama menulis Nasab mereka Tersambung kepada Rasulullah Itu sebelumnya Ada Sesudahnya Ada Misalnya Kitab Al-Guror Kitab Al-Jus'ul-Latin Kemudian Kitab Al-Masra'ul-Rawi Jadi pada Abad 9 10 11 Itu banyak Keluarga mereka Yang menulis kitab Kebanyakan Yang apa namanya Itu hari ini Dibaca Oleh kiai-kiai kita Ulama-ulama kita Itu kitab-kitab Ba'lawi Yang mengatakan Bahwa mereka Tersambung pada Rasulullah Sementara Ulama-ulama kita Kiai-kiai kita Tidak membaca Kitab-kitab sebelum Abad 9 Yang sama sekali Tidak ada Menyatakan Keluarga Ba'lawi ini Sebagai keturunan Nabi Jadi pengakuan Pada abad 9 Itu terbantah Oleh Fakta-fakta Ilmiah Yang ada Di abad-abad Sebelumnya Dalam teori Bradley Misalnya Ada teori Konsisten Kebenaran Konsistensi Atau disebut juga The consistent Theory of truth The consistent Theory of truth Bahwa Sebuah pernyataan Itu bisa dianggap Benar Apabila Pernyataan itu Sesuai Dengan Pernyataan-pernyataan Sebelumnya Yang dianggap Benar Pernyataan Mbak Lawi Di abad 9 Bahwa mereka Turun nabi Itu harus Didukung oleh Pernyataan-pernyataan Abad sebelumnya Sampai Abad pengakuan Itu ditujukan Pada sosok Historis tertentu Yaitu Ahmad Bin Nisa Itu harus Linear Dan harus Koheren Sementara Nasabah Lawi ini Tidak Linear Tidak Terverifikasi Dari mulai Pengakuan mereka Abad 9 Oleh kitab-kitab Nasab Yang sudah ditulis Abad-abad sebelumnya Banyak sekali Ada kitab Tahdibul Ansab Di abad ke-5 Ditulis Tidak menyebutkan Nama Apa namanya Ahmad Bin Nisa Punya anak Namanya Kemudian kitab Al-Majdi Karya Al-Umari Tidak menyebutkan juga Ahmad Bin Nisa Punya anak Namanya Ubed Kitab Muntakilatul Talibiyah Itu menyebutkan Anaknya itu Hanya dua Kemudian Kitab Dan disitu Tidak ada Ubed Kemudian kitab Abad ke-6 Al-Sajra Al-Mubarakah Karangan Imam Al-Fahrul Raji Di karang 5 97 Hijri Menyatakan dengan tegas Bahwa anaknya Cuma tiga Muhammad Ali dan Hussein Disitu tidak ada Anak yang bernama Ubedillah Tidak ada anak bernama Abdullah Tidak ada anak bernama Ubed Ini tiga nama terakhir Yang saya sebutkan Adalah Dianggap oleh Ba'lawi adalah Satu orang Kalau lah sudah Secara Kajian ilmu Nasab Ini Nasab Ba'lawi Disconnected Secara ilmu Sejarah No signal Kemudian secara Ilmu Biologi Tes DNA Mereka mengaku Mas ternyata terbukti Mereka timah Mereka mengaku Apel ternyata terbukti Mereka adalah jamblang Lalu berdasar apa Kita harus mengakui Ba'lawi ini Kabib-Kabib ini Sebagai keturunan Nabi Desar Muhammad Bahkan menurut saya Hukumnya ini Sudah haram Orang mengakui Mereka Sebagai keturunan Nabi Begitu pula Mereka haram Mengaku diri mereka Sebagai keturunan Nabi Kenapa? Karena mereka Tidak bisa Untuk membuktikan Pengakuan mereka Berdasar dokumen-dokumen Yang mereka punya Sampai saat ini Mereka tidak berani Untuk tes DNA pula Bolehlah Orang-orang yang ada Diaman Yang sudah tes DNA ini Tidak Apa namanya Berhasil Tapi mungkin saja Baklawi yang ada di Indonesia ini Kan berhasil Tapi mereka tidak berani Kenapa tidak berani? Karena mereka sudah Meyakini bahwa Hasilnya akan sama Dengan hasil Saudara-saudara mereka Yang sudah tes DNA Diaman Itu sementara mungkin Kang Mas Yusuf Nanti mungkin Mendapatkan Pandangan-pandangan Dari guru kita Profesor Hanif Sahagopur Terima kasih Baik Satu lagi Saya bertanya Keiman Metodologi dan teori Apa yang KIAI Pakai Ketika Menapikan sebuah Nasab Atau Mengisbatkan sebuah Nasab Mungkin Bisa diketengahkan Karena Ada beberapa kritik Ini KIAI Iman Tidak menggunakan Sebuah teori baku Metodologi baku Sesuai dengan Ilmu Nasab Silakan Ilmu Nasab Itu bagian Daripada ilmu Sejarah Jadi bagaimana kita Meneliti Nasab Itu sama dengan Bagaimana kita Meneliti sejarah Pertama harus Heoristik Mengumpulkan dokumen-dokumen Sumber-sumber yang ada Sesuai dengan Zamannya Kemudian Kita Kritisasi Sumber Kita pilih Sumber ini Mana yang berkaitan Dengan Nasab Alawi Langsung atau tidak Kemudian Setelah itu Kita interpretasi Sumber-sumber yang ada Ini kita Interpretasi Kemudian setelah itu Kita Mengadakan Apa yang disebut dengan Historiografi Jadi kita kemudian Tuliskan interpretasi Kita berdasarkan Data-data dan fakta-fakta ilmiah Dan ini Kalau kita baca Dalam kitab-kitab Nasab Semua ahli Nasab Itu menggunakan Metodologi ini Jadi ada Orang yang Salah baca kitab Atau salah memahami Bacanya benar Kadang-kadang Tapi memahaminya salah Jadi khatun nasabah Jadi isbatun nasab Dengan khatun nasabah Dipahami Hanya apabila Ada seorang ahli nasab Hari ini Menyambungkan nasab Seseorang yang ada di jaman ini Sampai ke Rasulullah Maka nasab itu Sudah sahih Ini kekeliruan Di dalam memahami Salah satu metodologi Dalam isbatun nasab Yang didapat Di dalam kitab-kitab nasab Yaitu khatun nasabah Khatun nasabah Itu catatan ahli nasab Catatan ahli nasab itu Sesuai dengan Objek siapa Yang akan diisbat Kalau yang diisbat Adalah orang yang berada Di hari ini Maka yang mengisbat Adalah nasabah Yang ada di hari ini Bisa dengan cara Apa namanya Khatun nasabah Bisa dengan dua saksi Bisa dengan adanya Apa namanya pengakuan Dari seorang ayah Kepada anaknya Tetapi Untuk orang-orang Yang ada di masa lalu Misalnya Ahmad bin Isa Ini mempunyai anak Namanya Ubed Ahmad bin Isa Wapat 345 Hijriah Kemudian dikatakan Dia punya namanya Ubed Sementara kitab-kitab nasab Yang ada itu Tidak mengkompirmasi Ahmad bin Isa mempunyai anak Namanya Ubed Kemudian Ada hari ini Misalnya Seh Mahdi Rojai Mengatakan bahwa Sah Baklawi ini Sebagai turunan Nabi Kemudian dia dianggap Sebagai seorang nasabah Yang bagi pendukung Baklawi Kemudian dianggap Bahwa cukuplah Seorang Mahdi Rojai Untuk menengkapkan Nasabah Baklawi ini sahih Lalu Saya tanya Misalnya Kalau ada Seh Mahdi Rojai Lalu Seh dapat informasi Bahwa Ubed ini Anak Ahmad Dari mana Dia masih hidup Ada di Iran Dan saya sudah kirim surat Kepada Semahdi Rojai Tidak dibalas Ada seorang mahasiswa Dari Apa Iran Yang akan memfasilitasi Kami untuk berdiskusi Kami sudah siap Kemudian dibatalkan Nah ini Menunjukkan bahwa Memang seorang Nasabah Semahdi Rojai ini Tidak ingin Apa namanya Menggugurkan Apa istilahnya Menghancurkan Kredibilitas dia Sebagai seorang Nasabah Hanya untuk Mengisbat Ba'lawi Karena kalau misalnya Hanya tulisan itu saja Kemudian tidak ada yang Mengkonfrontir Tidak ada yang membantah Itu Tidak akan Berakibat fatal Untuk Kredensi dia Sebagai seorang Nasabah Tetapi ketika sudah Berhujah Beradu debat Dengan orang yang membantah Dia terpaksa Harus memberikan hujah Maka oleh karena itu Dia tidak bersedia Atau dalam tanda kutip Karena memang setelah itu Saya tidak mendengar Berita lagi dari orang-orang Yang ada di Iran itu Yang pembela-pembela Ba'lawi Yang ingin Mempertemukan saya Dengan Semahdi Arojai Jadi Teori ilmu Nasab Apabila Dipahami benar Maka semuanya Itu Mengacu kepada Bagaimana sebuah sumber Menjadi rujukan utama Di dalam Mengisbat nasab Bagi nasab-nasab yang jauh Kecuali orang Yang ada di Masa ini Untuk Mengisbat nasabnya Itu dengan cara Dua orang saksi Atau dengan cara pengakuan Dari seorang ayah Bahwa betul Dia itu anak saya Itu Nasab telah terisbat Tetapi Kalau untuk nasab yang jauh Ini tidak logis Dalam kebenaran ilmiah itu Mas Yusuf Itu ada yang disebut Dengan Logis dan verifikatif Sebuah proposisi Tidak akan bisa disebut Dengan kebenaran ilmiah Apabila dia tidak logis Dan tidak verifikatif Masa ia seorang yang ada Di abad ke-15 Hijri Hari ini Dapat mengisbat Ubed sebagai anaknya Ahmad bin Isa Yang ada Seribu tahun yang lalu Tanpa adanya data Lalu berdasar apa Dia mengisbat itu Apa berdasar ilham Intuisi Mimpi Atau Berdasar Husnudan Jadi seperti itu Cukup luar biasa sekali Dari apa yang telah Diungkapkan Disampaikan oleh Beliau Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani Seputar Ketika Menanggapi Dari apa yang telah Diungkapkan Disampaikan oleh Ustadz Abdul Soman Dan Tentu Narasi tersebut Cukup menohok Sangat Banyak Kita menerima Sebuah kawasan Dari Kiai Iman Tentunya soal Nasab Ba'alu ini Nasab Para Habib Yang Biau Katakan Bahwa Nasab mereka ini Adalah Nasab yang Terputus Memang Tidak Tersambung Tidak ada Bukti Mengenai Keabsahan Nasabnya Jadi seperti itulah Yang telah Saya pahami Dari ungkapan Yang telah Diungkapkan oleh Biau Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani Dan tentu juga Tanggapan beliau Terhadap Uwas ini Perlu Difikir oleh Uwas ya Perlu Ditelaah Seperti itu ya Siapa Ubaidillah ini Apakah Ia benar-benar Keterunan Ahmad Bin Isa Atau bagaimana Dan tentu Ini menjadi Sebuah PR khusus ya PR khusus Bagi Uwas ya Supaya Supaya untuk Mengulang Bagaimana Soal Permasalahan Nasab Habib ini Dan tentu juga Soal Sejarah Soal Sejarah Dan tentu Poinnya Juga Ini merupakan Sebuah Hal yang Perlu Dicermati Pula Soal Sejarah Yang telah Diungkapkan Artinya Kiai Imanuddin Kalau kita Ambil Kesimpulan Dari Apa yang Telah Kita Simak Kiai Imanuddin Merespon Atau Kiai Imanuddin Menyampaikan Sebuah Ungkapan Yang Saya rasa Teman-teman Dapat Mahami Jadi Uwas itu Soal Ini Saya rasa Perlu Untuk Mentelah Untuk Mengulang Kembali Seperti itu Dan Mungkin itu Saja Semoga Teman-teman Dapat Mahami Dan Itu Yang Telah Saya Pahami Dari Apa Yang Telah Diungkapkan Oleh Kiai Imanud Kurang Lebihnya Apabila Ada Kekeliruan Kesalah Pahaman Al-Fakir Atau Fisal Mohon Maaf Sebesar Besarnya Terima kasih